Saya waktu tahun 1997 itu saya punya tanggungan yang dinilai, yang dipikir itu nggak masuk akal. Hutang yang gitu banyaknya bisa lunas. Itu kalau dipikir-pikir nggak masuk akal lah ya tahun itu ya. Nggak masuk akal. Karena apa? Karena penghasilan saya dan untuk bayar nggak cukup. Kalau dipikir-pikir. Dan saya selalu pasrah kepada Allah. Tapi saya yakin dengan janji Allah itu. Allah kalau janji itu pasti. Nggak mungkin nggak. Ada di ayat seribu dinar ya. Siapa orang yang tawakal, yang iman kepadaku, sesulit apapun itu urusanku. Saya nakin sama Allah. Saya punya hutang, di PR sekian, saya usaha habis ini. Saya mohon supaya semua selamat usaha kita. Rumah kita nggak tersita semua. Alhamdulillah ya. Tahun 2010 itu selesai. 2007 saya collab mas. Karena nggak bisa bayar bank ya. Waktu itu memang kas saya kenakan bahan bakar. BPM pas naik. Waktu itu. Nah, ya itu. Saya yakin aja pada Allah. Dan saya, Alhamdulillah saya bukan teriak ya. Saya menjaga sholat malam saya. Jadi sholat malam itu saya wajibkan untuk diri saya. Jadi saya, yang cunah, saya buat diri saya sendiri untuk wajibkan. Jadi saya buat istiqomah diri saya. Dan saya selalu pasrah kepada Allah. Dan saya perlu yakin kepada Allah. Bahwa Allah itu maha penolong. Itu bayangkan 2007 itu saya masih punya hutang luar biasa loh di PR. Selesai tahun 2010. Nah, ini saya bilang. Makanya saya bilang, kalau sudah sama Allah, sudah sama Rasulullah, kita harus harga mati. Nggak saya tanggung-tanggung. Termasuk NKRI juga harus harga mati. Saya waktu itu, saya sedikah. Saya selalu minta doa sama orang tua. Dan selalu saya minta doanya anak yatim. Saya tidak pernah cerita sama anak saya loh. Kalau saya kolat, saya nggak pernah cerita anak saya. Anak saya nggak terkasih tahu. Kalau terkasih tahu, dia bisa trauma. Dia bisa trauma. Bisa drop. Karena apa? Saat itulah penentuan 2007 itu hidup dan mati. Dia YouTube dan mati. Sobat Profan Sebelum kita berlanjut Jangan lupa untuk mengklik tombol like Lalu subscribe Berlanjut ke komen Lalu share ya sobat Halo Sobat Profan Welcome back to Property and Fun Youtube Channel Pada bagian pertama dari episode Kisah Inspiratif Haji Haryanto Pak Haji Biasa orang-orang di sekelilingnya Menyapa Haji Haryanto Lebih banyak berkisah seputar Masa kecil dan masa remajanya Yang syarat pengalaman dan berliku Namun, ikhtiar Kerja keras Dan sifat pantang menyerah Pada akhirnya membuat Kristalisasi keringat Pak Haji Berakhir dengan indah Kerasnya kehidupan Telah menempa sosok Haji Haryanto Sebagai pribadi yang dermawan Tekun, religius, dan bertanggung jawab Sifat ini bahkan turut Diimplementasikannya dalam dunia bisnis Selama 18 tahun Berusaha di bisnis transportasi Khususnya bis Membuat Pak Haji dikenal Sebagai pengusaha yang luwes Dan apa adanya dalam berbisnis Sayangnya Sifat ini justru pernah dimanfaatkan Orang-orang tak bertanggung jawab Untuk melakukan hal-hal negatif pada Pak Haji Beruntung Bersama putar pertamanya Rian Mahendra Yang bertanggung jawab Sebagai direktur operasional Dan sang adik Agus Yang bertugasi untuk mengurus Finansial perusahaan Perusahaan otobis Haryanto Terus tumbuh hingga menjadi Salah satu perusahaan otobis terbesar Di Indonesia Gata sih ada Insya Allah Disuruh satu Disini satu Di Woleri satu Di Tangerang satu Cerbun satu Berapa itu Karingan mungkin ada ribuan ya Karingan saya ribuan Ada kalau tiga ribu ya Saya kru semua ada Tiga ribu Tiga ribu adalah Tama keluarga Keluarganya mungkin lebih lah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Di saat kayak begini Saya tetap bisa 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 membantu mereka Tiga mereka ya Oh ya gini Anak saya semuanya Yang anak saya tiga ya Mas Rian, Mas Agus, Dewi Mas Sian itu luar biasa Mas Sian itu Tak pikir-pikir Otaknya pintar Otaknya jenius Terus di otaknya Saya itu Mas Sian itu pernah enggak Sejalan Tapi saya Tetap Saya orang tua Saya hanya mengiringin Nanti pasti ketemu jalan Sama saya Hanya Mas Sian Mimpin enggak Orang tua enggak sayang sama aku Mungkin begitu Dia mau Tapi Nyatanya dia setelah Dia usaha sendiri Itu gagal cuma Akhirnya dia sadar Oh berarti Bekerja tanpa doa orang tua Tanpa doa orang tua Ternyata kok Hancur Akhirnya Mau enggak mau Kalau dia itu orang pinter Mas Sian itu pinter Jenius otaknya Dia mungkin Dia lihat Bapaknya dibohongin orang Kalau ngidul Dia enggak terima kan Mungkin Enggak terima Tapi saya bilang Bapak ini dibohongin orang Kalau ngidul Tapi enggak habis-habis uangnya Nah Bapak itu tulus Ikhlas Jadi biar aja Kalau dibohongin orang Yang kamu jawabnya Alhamdulillah Yang ada yang bohongin Yang penting Kamu jangan bohongin orang Sudah sekarang Mas Sian diambil Solo Alhamdulillah Mas Sian sekarang itu Tak kasih tugas Untuk lapangan Jadi itu operasional Yang ada di lapangan Jadi dia itu adalah Operasi lapangan Alhamdulillah Untuk adiknya Tak kasih tugas Untuk ngurusin keuangan Tapi masih tak dikap Dengan orang tua Karena Enggak bisa Untuk mengatasi segini Banyaknya enggak bisa Kita ada SPPU Ada semua Macem-macem-macem Enggak bisa Yang perempuan Nanti kita kasih Yang ringan-ringan Aja lah Yang perempuan ini kan Belum bisa apa-apa Paling tak alakan Kamu keahlian Kamu apa Ya paling Kalau kamu ke rumah makan Kamu tak biatin rumah makan Jadi masih luar biasa Jadi kita tetap bagi purpose Per divisi Per divisi Ini divisi Medula Jadi masih yang pinter Divisi Medula Kasihkan ini Divisi Solo Kasihkan ini Divisi Jogja Kasihkan ini Divisi Patas Kasihkan ini Jadi semua per divisi Jadi kendaraan rapi Terus di satu Satu adalah Di manajemen Yang satu Pemandu Perusahaan kita ini Perusahaan pribadi Dan keluarga Jadi kita memang Murni Kita sendiri yang punya Jadi kita apapun Kita Kita lakukan Hari itu pun Kita bisa lakukan Karena kita enggak ada Enggak ada bergabung-gabung Ya itu loh Itu Alhamdulillah Jadi disitu kita Senangnya Kita kalau usaha sendiri Ya kalau saat ini Saya masih harus Masih berkembang ya Selagi saya masih Dikasih Perkuatan sama Allah Begini saya harus Mengembangkan usaha terus Enggak biar tinggal diem Karena Ini Ibaratnya Radarnya dari saya Anak-anak ini Harus Dipakir terus Sampai nanti Dia itu Sudah matang Ini kan Kalau anak-anak ini Memang pintar otaknya Tapi kalau namanya Mangga Itu Dimakan belum manis Lalu segala Paku ibadahnya Sedekahnya Peduli kepada Peker miskin Peduli pada Anak yatim piyarto Peduli pada Orang-orang yang Enggak mampu Karena apa Kamu tidak akan Hilang sedekah kamu Dan kalau Kamu berusaha Tanpa sedekah Ibaratnya Kamu orang makan Tidak mau Buang kotoran Sakit perutmu Makanya Bekerja Hasilnya Memang juga harus Kan sudah diatur Dengan agama Sekian persen Kasihkan Ini kan kita harus Kita semua Kita rinci Kita rinci Jangan sampai kita Kecampuran Uang-uang yang Tidak benar Dan saya ini Memang orang Sudah dilarang bohong Tidak beli bohong Harus jujur Apapun resikonya Kita harus jujur Ini Tidak boleh Karena apa Saya megang kendali Saya pakai contoh Figur ya Figur untuk Keluarga Figur untuk Karyawan Dan Figur untuk Saya Lingkungan saya Di sini Jadi saya Setiap langkah saya Saya harus Berhati-hati Jangan sampai Kau lakukan Sesuatu hal Yang akan Membuat Penyesalanan kamu Semua hidup Ini saya pegang Jadi saya Saya hati-hati Gara-gara sepele Kamu menyesal Seumur hidup Misalnya kita Menyuri uang orang Korupsi Berapa sih Korupsi Dimakan Habis Tapi kamu Akan berada Dengan Allah Di dalam Kubur Kita aja Kita lihat Kita lagi Dikasih lampu Mati 5 menit aja Udah kelabak-kelabak Itu Di dalam Kubur Kayak apa Gelap Gulita Yang nerangin Adalah Ibadah kita Yang tulus Kepada Allah Salat kita Kita ini Gak perlu pintar Ong pintar itu Banyak Tapi belum itu Bener Belum bener Orang bener Gak harus pintar Tak paham Rezeki Tidak akan tertukar Tapi kita juga harus Ikhtiar Nah ini Begitu Ya saya Sampai saya Ini sampai Sampai saya Sampai saya Mungkin saya Sampai saya Tinggal Sama Allah Ya Saya harus Mendampingi beliau Mendampingi anak-anak Karena Gak bisa Karena anak-anak ini Harus diturun terus Tidak dampingi Saya Setelah saya Kalau dipas Setahun sekali Saya ke Mekah Saya Setelah saya Di Mekah Setahun sekali Saya Berangkat ke Talasuci Saya Ini Libur ini Karena ada Ada gini Tapi Insya Allah Kalau memang Sudah longgar Saya berangkat lagi Saya Kalau sudah Saya Tenang Apa namanya Kalau Baterai Dicas 2007 Saya Collab Mas Karena Gak bisa Bayar bank Waktu itu Memang Saya Kenakan Beban Bakar BBM Pas naik Waktu itu Yaitu Saya Yakin Pada Allah Dan saya Alhamdulillah Saya Bukan Teriak Saya Menjaga Sholat Malam Saya Jadi Sholat Malam Itu Saya Wajibkan Untuk diri Saya Jadi Saya Yang Sunnah Saya Buat Diri Saya Sendiri Untuk Wajibkan Jadi Saya Buat Istiqomah Diri Saya Dan Saya Selalu Pasrah Kepada Allah Dan Saya Perlu Yakin Kepada Allah Bahwa Allah Maha Penolong Itu Bayangkan 2007 Saya Masih Punya Utang Luar Biasa Di BRI Selesai Tahun 2010 Ini Saya Bila Kalau Sudah Sama Allah Sudah Sama Rasulullah Kita Harus Harga Mati Tidak Saya Tanggung Tanggung Termasuk NKRI Juga Harus Harga Mati Saya Waktu Itu Saya Saya Sedikah Saya Selalu Minta Doa Sama Orang Tua Dan Selalu Saya Minta Doanya Anak Yatim Saya Tidak Penasjita Sama Anak Saya Kalau Saya Colab Saya Tidak Penasjita Anak Saya Tidak Tak Kasih Tahu Dia Bisa Trauma Bisa Drog Karena Saat Itulah Penentuan 2007 Hidup Dan Mati Ya Saya Dulu Pernah Jari Sopir Mas Sopir Itu Gampang Mereka Itu Gampang Sopir Itu Kita Rangkul Kita Sebagai Bapak Sebagai Orang Tua Sebagai Kakak Sebagai Adik Saya Tidak pernah Marahin Sopir Saya Tidak pernah Marah Tapi Dia Takut Hati 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 Berdoa Sebelum Berangkat Jangan Lupa Kamu Tanah Istri Di rumah Kamu Mendoakan Jangan Kamu Tinggalkan Sopir Itu Banyak Orang Yang Seneng Apalagi Sopir Yang Ganteng Jangan Waduh Tapi Kita Bila Kamu Hati-hati Kamu Punya Keluarga Di rumah Jaga Sopir Sekarang Alhamdulillah Sopir Kita Gajinya Pakai ATM OMR Ya Yang Ini OMR Tapi Ada OMR Kalau Sopir Itu Gajinya Sopir Itu Yang Beda-beda Yang Madura 300 Jawa Tengah 300 Kena Itu Mungkin Berapa Berapa Ratus Kalau Gaji Di Atas Atas Saya Lihat Yara Sinculat Kuro Kita Yang Sinculat Ya Pokoknya Yang Sinculat Sudah Mapan Saya Berangkatin Supaya Tambah Mantap Kalau Saya Belang Bentang Nanti Saya Berangkat Dalam Kondisi Aktual PO Haryanto Telah Mengembangkan Bisnisnya Dengan Menyediakan Layanan Bis Antarkota Antaprovinsi Dan Juga Layanan Angkutan Pariwisata Adapun Rute-rute Yang Dilayani Telah Mencakup 200 Trajek Di Beberapa Kota Di Pulau Jawa Yang Meliputi Rute Jakarta Menuju Semarang Pati Salatiga Solo Bojonegoro Dan Beberapa Kota Di Jawa Tengah Lainnya Seperti Pekalongan Sementara Untuk Jalur Timur Mulai Dari Madura VIA Surabaya Dan Teranyar Rencana Trajek Malang Jakarta Saya Gak pernah Sanksi Mas Sanksi Saya Memang Kalau kamu Nyuri Tak Keluarin Kamu Gak Usah Nyuri Kamu Minta Aja Saya Yakin Kok Tak Kasih Kamu Gak Usah Nyuri Kamu Cukup Minta Tak Kasih Begasi Aja Tak Kasih Kan Bagaimana Ada Seperti Harian Sampai Yang Bener Bener Di Sini Tak Lihat Rata Rata Bisa Beli Rumah Bisa Tanah Beli Sawah Anak Kuliah Jadi Saya Bangga Bersama 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 Saya Bangga Sekali Saya Senang Makanya Saya Selaku Pimpinan Pimpinan Orang Tua Saya Senang Kalau Lihat Karyaan Saya Maju Mungkin Ada Orang Tanggapan Lain Ya Wah Kamu Maju Mungkin Mencuri Kalau Saya Enggak Kamu Harus Maju Ikut Saya Kamu Kalau Bodoh Kamu Tak Bikin Pintar Kalau Kamu Miskin Tak Buat Kaya Ikut Saya Asal Yang Mending Ikut Saya 4 Tahun Sampai 5 Tahun Harus Tak Lepas Harus Tak Jual Kalau Tidak 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 Orang Merci Merci Semua Kita Sekarang Sebagian Bersi Sama Hino Kalau Hino Jarak Pendek Kalau Merci Jarak Panjang Hino Tidak Banyak Hino Tetap Kita Masih Hubungan Karena Kita Masih Hino Kita Bupit Kawit Baik Kita Saling Kita Jaga Hubungan Kita Dengan Hino Tapi Tak Kapan Kapan Produk Mesin Yang Gedi Harus Segera Karena Jalan Lepanjang Kita Sudah Teralih Mersi Karena Mesin Mesin Gedi PO Haryanto Juga Terus Memperkuat Armada Armadanya Dengan Sejumlah Sasis Mumpuni Lansiran Mercedes Benz Yang Telah Dilengkapi Suspensi Udara Adiputra 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 Usahakan Kita Lihat Pasar Kalau Pasar Belum Minta Masuk Kita Mau Kasih Buat Apa Sekarang Kita Dual Jagaan Tapi Pasar Maunya Kayak Gini Kita Kuduhin Dululah Kita Usahakan Kita Harus Gengsikan Usahakan Cari Untung Kalau Pasar Belum Minta Ya Sudah Dengan Ini Pasar Masih Masih Bisa Masih Memenuhi Salat Tapi Insya Kalau Memang Nanti Pasar Menesak Minta Kita Siapkan Ya Insya Allah Tahun Depan Saya Akan Buat Itu Saya Tidak Buat Nanti Buat Kembangan Ya Memang Kita Perusahaan Penantar Perusahaan Yang Banyak Digemari Penumpang Satu Hari Berapa Ratus Satu Hari Bisa 150 200 Ya Kan Sampai Bisa Bila Sendiri Bih Bih Tidak Bih Yang Lainnya Mungkin Gini Kok Usaha Yang Dibuat Emosi Kalau Kita Dibuat Emosi Tidak Gak ada penumpangnya, ya kan akhirnya rugi Satu bisnis itu kan sampai 2 miliar itu Ya Alhamdulillah saya gak ada masalah ya pandemi Masih seperti biasa saya jalan Ya itu saya bilang saya Pokoknya kalau kita yakin kepada Allah Sesulit apapun Allah yang beresin Makanya saya bilang gitu, makanya orang-orang pada bingung Saya bilang, ya saya gak tahu kok Saya bilang, saya tuh Tiba-tiba saya bisa, ini Pengen ini kecurutan, pengen ini kecurutan Itu loh, jadi itu Alhamdulillah Saya bilang saya Kalau ditanya gak masuk akal, gak masuk akal Saya bilang, sesulit kayak begini kan sulit Saya bisa bangun garasi di Solo malah Di menara harus tetap menara gak boleh mundur Jadi ini kan seorang kudus ya Menara itu kan Punyanya, simbolnya Bahas menara kudus Di dalam menara duduk itu Di bawah menara kudus 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 itu Di bawah air penghidupannya Nah tapi Jangan coba-coba Menara itu dibuat Ya gak bener Tidak sejarah Layan itu Layan itu Layan itu Layan itu ~~~ Layan itu Layan itu night ocupen perempuan You not Lay advantages Layan itu sama dengan dengan perlaku orang ya pendolimo pendolimo limo itu wong sing ngelakoni lima waktu itu kayak kekuatan itu merbimo perkudoro perkudoro dan yang perkudoro jadi saya memang saya dari kecil seneng wayang jadi kita tahu wayang itu di Menungso ya ada di hidup di Seriang ada gitu loh di wayangan juga ada ada yang Sengkuni ada yang Durno gitu ada Duryodono itu semua ada di dunia ini ada ternyata bener wataknya seperti itu ya saya selalu mimpi saya adalah selalu saya pengen membangun usaha ya pengen tetap berjuang untuk agama yang membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan tetap eksis semoga di anak yatim penimpiato dan kaum duafa dan kita tetap berjalan untuk bedah-bedah rumah membantu rumah-rumahnya yang sudah memang dasar buruknya ini saya pengen jaya itu sampai saat sampai saya juga sampai akhir hayat saya saya tetap saya menjaga puasa saya selamat menikmati sobat profan demikianlah ulasan properti and fun kali ini yang berbincang-bincang dengan owner PO Haryanto Haji Haryanto kita bertemu lagi pada konten-konten menarik berikutnya ya sobat selamat menikmati selamat menikmati